PT. Bang Jateng membubukan laba mencapai 1,5 triliun per September 2023 kemarin. Capaian itu masih berpotensi bertambah sampai akhir tahun nanti. Terkait hal tersebut, PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana meyakini kinerja Bang Jateng bakal semakin baik dan berkembang ke depan. PJ Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol Pedokterandes Nana Sujana ASMM yang meresmikan Gedung Bang Jateng Cabang Pekalongan di Kota Pekalongan pada Rabu 18 Oktober 2023. Keberadaan unit ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat mendapat layanan Bang Jateng. PJ Gubernur juga mengapresiasi kontribusi Bang Jateng terhadap perekonomian Jawa Tengah seperti melaksanakan pelatihan pelaku UMKM, penyaluran kur, dan memberikan bantuan sembako bagi masyarakat. Yang kedepan kita harapkan Bang Jateng akan semakin berkembang, akan semakin besar, dan tentunya kita harapkan adalah masalah kinerja dan Bang Jateng ini akan semakin baik, khususnya adalah memberikan pelayanan kepada nasabah ataupun masyarakat Jawa Tengah ini. Hingga September 2023, Bang Jateng telah mencetak laba mencapai Rp1,5 triliun. Terima kasih telah menonton!